selamat menikmati 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 Jadi sempat jual juga gitu Kami berdua itu keliling Jualan sayur gitu ya Ya gak apa-apa lah ya Kita berbagi pengalaman Oke guys langsung aja disini Aku mau masak sayur pucuk lumai Dan juga sambal buah lumai campur teri Disini terlihat ya Memang bahannya itu seadanya banget Dan juga peralatannya juga seadanya Karena kami di kebun itu masak pakai kayu bakar Jadi benar-benar real seadanya Tapi gak apa-apa lah ya Walaupun seadanya itu yang penting itu Kita selalu bersyukur gitu Jadi disini terlihat ada sayur pucuk lumai Dan buah lumai Juga ada teri Ada cabai, bawang, dan terasi Ada juga garam dan micin Ada minyak Dan terakhir itu Ulekan Oke guys Dan ini udah dicuci sayurannya Aku mau langsung iris-iris bawang Disini ada bawang putih Semua bawang merah Jadi kenapa aku cuma pakai satu siung bawang putih dan bawang merah Alasannya itu karena di kebun itu Kita memang perlu hemat-hemat ya Karena agak jauh dari desa Kita itu jarang juga nemuin warung Jadi bagaimanapun caranya kita harus hemat-hemat Disini terlihat aku lagi memotong-motong bawang Dan cabai Cabainya itu cabai rawit Tanaman aku sendiri Oke bun Disini langsung aja Aku mau numis-numis Numis bawang sama cabai tadi Karena sayurnya itu mau aku tumis Jadi disana Dalam kuali udah aku masukin minyak goreng sedikit Dan juga udah aku masukin bawang dan cabainya Kita tunggu sampai harum dan berubah warna Kalau udah dia berubah warna dan harum Masukin pucuknya Dan tunggu sampai dia layu ya guys Oke bun Jadi Mungkin di daerah kalian Gak tau ya ini namanya apa Atau juga ada yang beda sebutannya Boleh banget komen di kolom komentar Apa sebutannya Untuk sayur pucuk lumai ini Kalau di daerah kalian ya Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Semoga Tuhan membalas semua kebaikannya Oke disini Karena sayurnya itu udah layu Jadi aku mau tambahin sedikit air Dan aku kasih juga sedikit garam Dan kasih juga sedikit Ajinomoto Dan kita aduk-aduk lagi ya Sampai dia bener-bener Masak Jadi disini sembari aku nunggu Sayurnya masak Aku mau ngulek-ngulek dulu Aku mau ngulek cabai sama bawang tadi Untuk sambalnya Jadi aku disini memang pakai cabai rawit Karena kami itu hobi banget Yang pedas-pedas gitu Jadi dan juga karena Tanaman cabai aku itu Banyak banget tanaman cabai rawit Jadi aku pakai cabai rawit aja Oke guys Jadi kelihatannya sayur aku udah masak Disini Aku aduk-aduk sedikit lagi Dan aku angkat ya guys Nah kenapa disini Aku kasih kuahnya agak banyak Karena anak aku itu Si Angel Suka banget Sama kuahnya Ketimbang sama sayurnya Jadi dia itu belum makan sambal Jadi aku banyakin kuahnya Dan ini sayurnya udah masak Oke lanjut ya bun Disini aku mau Goreng buah lumainya Karena sebelum Di sambal itu Harus kita goreng dulu Supaya Rasa buah lumainya itu Gak terlalu pahit Oke bun Jadi langsung aja Aku goreng Buah lumainya Dan kita tunggu Sampai buah lumainya Layu Dan Kecoklatan Sambil kita nunggu Buah lumainya layu Kita aduk-aduk Sedikit buah lumainya Supaya dia rata Dan kita tutup Agar Bawa lumainya Cepat layu ya Disini Aku mau Melanjutin Ngulek-ngulek cabenya Tadi Karena belum selesai ya Jadi Aku mau Lanjut lagi Untuk ngulek cabenya Dan di cabenya Ini udah Aku masukin Terasi Dan Ini Sudah Halus Jadi Mau aku Kumpulin dulu Cabenya Dan mau Aku pindahin Ketempat Yang lain Oke Bun Ini udah Aku pindahin Ketempat Yang lain Dan lanjut Ya Bun Kita mau Melihat Buah lumainya Tadi Udah Masak Apa Belum Disini Aku buka Tutupnya Dan Kelihatannya Buah lumainya Itu udah Masak Dan layu Dan langsung Aja Aku mau Tiriskan Buah lumainya Dan aku Mau Angkat Dan kenapa Buah lumainya Itu harus Ditiriskan Supaya Nggak terlalu Banyak Minyaknya Ya Disini Aku udah Pindahin Ketempat Yang lain Dan setelah Aku Menggoreng Buah lumai Aku mau Langsung Goreng Ikan terinya Tadi Dan Ikan terinya Itu Bakalan Kita goreng Sampai Kecoklatan Sebelum Kita Memasukkan Sambalnya Tadi Oke Bun Disini Aku Mau Masukkan Ikan terinya Dan Tunggu Sampai Kecoklatan Oke Bun Jadi Kelihatan Ikan terinya Itu Udah Mau Masak Karena Udah Kelihatan Dia Berubah Warna Disini Aku Mau Langsung Aja Masukkan Cabainya Tadi Dan Kita Langsung Goreng Goreng Cabainya Aja Sampai Bener Bener Masak Dan Nggak Lupa Untuk Kecilin Apinya Ya Bun Karena Aku Masaknya Pake Kayu Jadi Aku Kurangin Sedikit Kayunya Agar Cabainya Itu Nggak Gosong Dan Bener Bener Masak Oke Jadi Disini Kita Tunggu Cabainya Sampai Bener Bener Masak Dan Sambil Kita Nunggu Cabainya Bener Bener Masak Kita Masukkan Sedikit Ajinomoto Sambil Kita Aduk Aduk Juga Nah Kalau Udah Cabainya Masak Kita Masukkan Buah Lumainya Tadi Ya Bun Aku Kasih Sedikit Air Disini Dan Tunggu Biar Dia Agak Sedikit Mengering Dan Sambal Buah Lumai Dan Pucu Lumai Sudah Siap Disajikan Terima Kasih Cof Paso Easy Paso G Saci